Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya disini kita akan mereview bagaimana cara menggunakan dari Armory Crate yang merupakan suatu aplikasi bawaan dari suatu apabila kita membeli laptop Asus ROG pasti akan terdapat aplikasi namanya Armory Crate jadi teman-teman sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, serta komen ya baik, pertama-tama kita terlebih dahulu kita lihat ada 5 tombol biasanya di setiap Asus ROG kita tekan tombol yang berada di mata ROG ini kemudian dia akan timbul aplikasi seperti ini ini merupakan Armory Crate bawaan dari Asus ROG jadi setiap pembelian ROG pasti kita dapatkan aplikasi ini disini kita sudah preset ke mode turbo ini merupakan mode yang paling high quality di laptop Asus ROG saat kita memainkan gaming maupun untuk rendering suatu video jadi ini dengan perbandingan turbo CPU dan GPU sudah maksimal semua kemudian kita cek di bagian performance ini membedakannya di antara turbo dan performance dari segi grafiknya dan juga dari selanjutnya kita bandingkan dengan mode silent nah ini perbandingan mode silent dia lebih cenderung mengarah menitib beratkan pada energy savingnya yaitu performa baterainya guys oke jadi kalau untuk manual ini kita lebih cenderung untuk menentukan sendiri menyetting sendiri untuk bisa ke setting overclock tapi pada umumnya kita sudah lebih baik menggunakan preset turbo sudah disetting dari suatu armory crate ini sendiri bawah dari ROG kemudian kita cek juga disini fan speednya fan speed kalau pada mode turbo apabila tidak dijalankan suatu game kisaran 4400 hingga 4700 RPM itu yang membedakan apabila saat kita bermainkan game bisa kecepatan CPU maupun GPU nya hingga 5000 hingga 6000 peribuan RPM tergantung gaming jenis apa yang kita mainkan semakin barat suatu gaming maka akan semakin cepat perputaran dari fan speednya nah kemudian selanjutnya setelah itu kita cek di bagian sistem nah bagaimana sih sekarang cara menentukan suatu lightning cara mengubah preset lightning dari suatu keyboard yang kita mainkan di ROG ini nah pertama kita klik ini tadi sistem setelah itu kita lightning nah ini dia banyak jenis-jenis banyak jenis-jenis dari basic effect yang akan kita tentukan nah kita lihat ya seperti yang kalian bisa lihat di kameranya kita pilih terlebih dahulu dari static nah kalau static dia lebih cenderung warna dari RGB hanya satu warna yaitu merah saja kalian bisa setting warnanya di aura creator nantinya kemudian kita cek mode breathing nah mode breathing dia lebih cenderung perlahan-lahan warnanya yang ditimbulkan nah perlahan-lahan seperti layaknya menarik nafas ya oke kemudian kita cek pindah ke mode strobing nah mode strobing dia lebih ke club clip seperti itu dengan fokus pada satu warna nah begitulah kalau misalkan untuk mengubahnya bisa kita setting di aura creator untuk warna RGB-nya terus kita cek ke color cycle nah kalau color cycle ini ini lebih cenderung dia berwarna RGB-nya sudah mulai tampak namun dia full satu keypad satu full keyboard ini dia berwarna yang sama tapi berubah-ubah layaknya RGB yang biasa kita tebui nah rainbow nah rainbow ini merupakan mode default bawaan dari suatu ROG strix card yang apabila kita beli nantinya nah pasti setiap produk saat kita unboxing warna yang digunakan adalah mode rainbow default dari ASUS ROG strix card ini oke kemudian kita cek ke mode comet mode comet nah lihat dia seperti kayak kilatan kilatan seperti itu dengan satu warna yang sama dengan kecepatan yang sangat cepat kayak gitulah ya lanjut kita pilih ke flash and dash nah flash and dash ini juga mirip-mirip sama mode comet namun dia kecepatannya agak lebih cenderung lambat bedanya dengan comet comet sangat cepat itu membedakan dia kemudian kita ini yang flash and dash nya ya kemudian kita next ke pilihan star nah star ini cenderung pelangi berbagai macam warna pelangi di setiap titik-titik dari huruf-huruf numpad nya nah ini dia ya warnanya seperti pelangi kemudian namun dia cenderung beberapa huruf saja secara pergantian di tempat yang tidak sama dengan warna yang berbeda kemudian kita cek ke mode rain nah kalau mode rain ini layaknya seperti titik-titik hujan atau rintihan hujan dia akan mengisi setiap warna-warna huruf maupun angka ataupun setiap tombol yang ada berada di keyboard namun dia dengan warnanya rata-rata warna-warna khusus saja seperti merah biru putih kemudian agak keputihan gitu baik selanjutnya kita mode cek ubah ke reactive mode reactive ini kita tekan nah tekan seperti ini maka akan timbul warna timbul rgb-nya satu persatu ini nah gini ya guys jika kita tekan tombol saja dia akan berwarna jika tidak maka tidak akan timbul suatu warna rgb-nya kemudian kita cek mode laser mode laser sama seperti mode reactive kita tekan juga harus untuk menimbulkan suatu mode rgb-nya seperti ini dia per satu barisan nah ini ini nah gitu guys oke selanjutnya kita mode ripple sama mode ripple ini kita dengan harus menekan suatu tombol juga maka dia akan seperti genangan air saat kita tekan gitu ini dia menyebar warnanya guys nih tuh ini ya oke baik selanjutnya setelah kita menyetting suatu mode rgb dari suatu keyboard laptop asus rog strixcar ini selanjutnya kita akan memperkenalkan bagaimana cara mengupdate suatu aplikasi dari armory crate nah ini kita sampingnya ada pilihan dari finwem update nah bisa klik disini cek update nantinya disini biasanya nanti akan muncul suatu update yang akan terbaru yang mesti kita update untuk memanfaatkan fitur-fitur terbaru dari armory crate itu sendiri nah namun disini sudah saya update jadi dia tidak muncul kembali dan ini sudah versi yang terbaru nah ini versi terbarunya kemudian kita cek ke bawah berikutnya ini untuk menentukan aura singnya itu ini juga nah ini untuk menentukan warna-warna rgb ini tadi dapat kita setting tadi kemudian nah ini mode game visual mode game visual ini cenderung dapat kita setting sesuai dengan pilihan kita mau game visualnya ini lebih cenderung menentukan suatu kecerahan layar mungkin ya saya juga belum pernah memanfaatkan fitur-fitur ini namun tidak terlalu berpengaruh sepertinya ya nah kemudian selanjutnya kita cek ke game library ini merupakan ini juga jujur saya belum pernah coba memanfaatkan game library ini terus kita cek ke skenario profile nah skenario profile ini merupakan fitur-fitur yang dimanfaatkan settingan yang berada pada sistem konfigurasi bawaan dari asus rog streetcar dimana dia ada terdapat rogk apabila kita cabut maka ini akan bermanfaat untuk menyimpan data pribadi kita data rahasia kita nah apabila kita masukkan akan memuncul seperti itu tanda mendeteksi suatu rogk telah masuk nah kemudian selanjutnya apabila kita kita kan dalam saat unboxing terdapat mendapatkan rog delta maka kita akan mendapatkan settingan konfigurasi default profile rog delta apabila kita mencolokkan suatu usb rog delta nah kemudian aplikasi konfigurasi ini yang aplikasi bawaan khusus dari suatu armory crate nah ada aura sync game visual game verse 6 dan juga sonic studio 3 nah sonic studio 3 ini untuk mengatur suatu volume efek bass maupun treble dari suatu rog delta efeknya ini akan lebih terasa oke nah ini news ini pemberitahuan berita-berita terbaru yang terhormat news seputar rog kemudian seputar vga card monitor laptop dan sejenisnya bisa kita ikuti pemberitaannya nah kemudian ini kita cek di setting ini ada dua pilihan tema bisa tough gaming bisa juga rog nah untuk tema update center juga bisa kita cek secara berkala disini jika ada fitur-fitur terbaru oke guys cukup sekian review saya mengenai armory crate yang aplikasi bawaan dari setiap pembelian asus rog nah maka dari itu saya mohonkan untuk like share and subscribe channel saya dan ikuti terus perkembangan channel saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati